Halo teman-teman, pada sore ini kita akan menyetel rantai, jadi kadang menyetel rantai itu orang sangat menyepelehkan tetapi bagi saya setel rantai itu tidak boleh di tempat sembarang jadi patukan kita adalah garis di sini ini tidak terlalu kelihatan, saya senter saja dari sini ada garis garis nah ini nih kalian bisa lihat ada tiga garis kan tentara tidak ada sinyal ini nah itu, satu, dua, tiga yang di sini kan yang di sini ini satu, dua, tiga jadi dia ambil tiga garis, nanti kita mundurkan mungkin dua setengah nah, jadi di sini juga sebenarnya harus pas nah itu juga tiga sebenarnya kita bisa lihat pas-pas tiga kan jadi, kadang ada orang yang still rantai itu tidak pas jadi di sini dua, di sini cuma dua garis, di situ tiga jadi, jadinya si 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 rantai ini si gear ini untuk masuk ke rantai itu tidak berimbang jadi kadang ada rantai yang kita lihat dia bengkok ke samping begini bengkok ke kiri, bengkok ke kanan ke sana karena itu dia dia agak tidak seimbang antara lurusan di sini dan di samping sana jadi patokannya itu yang ini bukan patokan yang ini ya kadang orang cuma mengukur gini di situ juga mengukur sebenarnya di sini, ini garisnya nih ini yang paling benar dan garis di samping situ juga jadi, untuk menyetelnya kita harus bertanya ini motor sudah siap di setel atau belum? jadi, bagaimana kita tahu dari ini dia sudah kendor sekali nah kendornya sudah berlebihan jadi minimal itu kendornya begini jadi ini sudah berlebihan sekali ini sebenarnya rantai bisa menurunkan performa juga sih oke, pertama yang harus kita lakukan untuk menyetel rantainya yaitu mengambil kunci nomor nomor 17 eh nomor 19 ini nomor 19 ya saya pakai kunci ring ini kunci ring ini kunci ring namanya ini kunci pas kenapa saya pakai kunci pas karena eh kunci ring karena kalau kunci ring itu dia menggigit semua di semua sisinya nggak nggak beda sama kunci pas dia menggigit cuma di dua sisi tapi kalau kunci pas semua sisinya nah ini contohnya ini dia gigit semua sisi jadi kita putar ke bawah ke bawah ke bawah biar asik ini gunanya kita longgarkan agar si 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 baut ini bisa kita tarik oke ini saya rasa cukup sudah longgar sekali terus ini kita setel menggunakan kunci 17 jadi biasanya ini saya kasih kuat jadi kita harus melonggarkan yang ini dulu yang diatasnya tapi menahan yang gear pertama kita cari kunci 17 eh bukan 17 12 pakai kunci pas aja nggak apa-apa sebenarnya mana kunci pasnya ya ini bisa nah kita cari lagi satu kunci ini nomor 12 ya ini nomor 12 ini bisa kita lihat disini 12 ini kita pakai kunci pas aja nah disini ada kunci 12 nah ini jadi cara saya tadi ini pertama saya tahan ini dan kemudian ini saya tarik ke bawah nah ini ini saya tahan dan tarik ke bawah gitu nah ini sudah saya longgar kemudian ini kita kita setel tunggu saya senter dulu biar terang soalnya ini sudah maghrib nah ini nah ini kelihatan kan kelihatan nggak ini kita setel mundur oh 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 ini sudah setengah kita cek yang ini masih belum masih bunyi-bunyi setel ini sampai yang keduanya ini masih setengah sebenarnya kita cek dulu ini sudah kita cek lagi di sampingnya kita harus samakan ya kita setel sampai ke luar nah itu sudah satu stay ini satu stay ini juga nah ini kita mundurin lagi sampai pas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa kita pegangnya disini ya jangan disini ini terlalu kuat jadi kekuatan yang disini dan disini itu berbeda kita kencangkan kita tarik saya kira ini cukup tapi kalau masih kurang kita tarik lagi ini sudah lumayan oke saya kira ini sudah kuat sekali kita cek dulu nah ini sudah cukup ya enggak saya sampai kekuatan di tengah saja kalau ini sudah kita enggak bisa ketarik kita pindah ke tengah sampai ke tengah saja ya oke terus kemudian kita kencangkan naik kembali ini kita paskan ini kita bisa kencangkan disini yang baut keduanya ini juga kita kencangkan baut keduanya karena disini ada 2 bot ya oke sekarang kita kencangkan menggunakan ini pinci 12 yang satunya jadi ini kita tahan satunya kita tahan satunya kita tarik tarik ke bawah ini kita tarik ke atas sudah kuat ini oke saya kira itu saja terima kasih terima kasih